Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Parisinopel, bagian 1493. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Penatua tertinggi kuno sepertinya merasakan ada yang salah dengan dirinya dan Muji Supreme mengetahui bahwa orang tua seperti Penatua tertinggi kuno ini jelas bukanlah orang yang sembarangan untuk bisa dihadapi. Pihak lain pastilah telah menebak beberapa hubungan antara dirinya dan Qin Chen. Dan jika sampai pihak lain mengetahui bahwa Qin Chen adalah ras manusia dan telah berhubungan dengan dirinya, maka itu akan merepotkan. Namun tepat ketika Muji Supreme sedang memikirkan tentang bagaimana cara untuk menghilangkan kecurigaan dari Penatua tertinggi kuno, tiba-tiba... Yah, tiba-tiba suara tawa yang menderu-deru terdengar di langit. Ternyata itu adalah tawa dari Tuan Po Jun. Tuan Po Jun menengadah ke langit dan tertawa. Sosoknya menjadi sangat menjulang tinggi. Dalam sekejap, tubuhnya setinggi ratusan juta kaki. Pada saat ini seluruh tubuhnya meletus dengan aura yang mengejutkan. Dan pada saat ini auranya terus-menerus meroket. Boom! Semua kuburan darah di seluruh tanah telarang kegelapan pun meledak secara langsung. Bergemuruh. Dan terlihat dengan mata telanjang, tanah telarang kegelapan di bawah terus-menerus runtuh. Tidak hanya tanah telarang kegelapan, tetapi terlihat seluruh tanah leluhur. Kegelapan dan bahkan benua hayu pun runtuh sedikit demi sedikit. Ledakan Benua hayu itu adalah benua yang dikembangkan kelan kegelapan selama ratusan juta tahun. Benua ini telah menghabiskan energi dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat ini benua ini pelan dan hancur di benua ini. Seolah-olah benua ini akan berada pada akhirnya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua hayu tidak peduli apa ras mereka atau alam rahasia macam apa yang mereka berada. Semuanya akan berubah menjadi abu dan menghilang dalam kiamat ini. Seperti surga yang hancur saat itu, kini benua hayu juga langsung hancur di bawah pemboman King Chen dan yang lainnya. Dan yang paling kritis adalah Tuan Po Jun. Di tubuhnya, rantai gelap menarik-narik dengan liar di seluruh langit langsung menembus inti benua hayu dan dengan panik menyerap asal-usul kegelapan di seluruh benua hayu. Aura supermasi puncak tak pahir tampak dengan ganas keluar dari tubuh Tuan Po Jun. Boom! Boom! Para master dari klan iblis abis seperti Patriak abis Gerhana Supreme yang telah menyerang Tuan Po Jun langsung terlempar oleh aura menakutkan ini. Tubuh mereka terkoyak dan hampir meledak di tempat. Aura darah raja kegelapan yang tak ada abis yang membumbung ke langit dan menyebar dengan gila-gilaan langsung menyebar keluar penjara iblis tak terbatas dan ke wilayah klan iblis abis. Dalam sekejap, anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya yang terkontaminasi oleh darah raja kegelapan semuanya menjerit kesakitan. Asal-usul iblis abis di tubuh mereka dengan cepat dilucuti dan kemudian mereka dimakan dengan liar oleh Tuan Po Jun. Tidak bagus, orang ini akan menerobos. Kata Wiji Supreme, wajah Wiji Supreme berubah drastis ketika dia melihat ini dan dirinya segera membawa penatua Supreme Kuno dari kebingungannya kembali ke dunia nyata. Dia melihat Tuan Po Jun dengan gila-gilaan menyebarkan kekuatan darah raja kegelapannya. Penatua tertinggi kuno dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Karena sekarang Tuan Po Jun telah mengintegrasikan tiga kekuatan utama ras manusia yaitu ras iblis, gelas kegelapan dan juga ras manusia. Oleh karena itu setelah darah raja kegelapan Tuan Po Jun menyebar ke tanah teluhur klan iblis abisnya, maka hal itu akan terjadi tidak ditargetkan oleh dunia iblis. Dan asal-usul semua anggota klan iblis abis yang dekat di sini juga akan dilahap dengan habis-habisan oleh Tuan Po Jun ini. Dengan kekuatan pasukan iblis abis yang hancur ini bahkan penatua tertinggi yang merupakan tahap air puncak Supreme pun harus berhati-hati. Jika darah raja kegelapan dari para pasukan yang hancur ini dibiarkan menyebar maka seluruh klan iblis abis pasti akan dihancurkan. Monster macam apa ini sehingga menciptakan kehancuran seperti ini pada saat penatua tertinggi kuno terkejut dan marah. Wuji Supreme segera berteriak dengan marah Penatua tertinggi kuno, musuh terbesar kita sekarang adalah pasukan klan kegelapan begitu dia dibiarkan berhasil, belum lagi dunia iblismu seluruh alam semesta akan menjadi tempat pembantaian klan kegelapan ini. Bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh mereka bersama-sama? Kata Wuji Supreme Bergabung bersama? Hah, kamu! Kata Penatua tertinggi kuno dia menusdingin jelas dirinya tidak mempercayai Wuji Supreme Namun Wuji Supreme tidak banyak bicara dia hanya mencabut Sungai Takdir lalu meledakkannya langsung ke arah Tuan Pojun dan Duar Sungai Takdir yang agung menerobos lapisan darah Raja Kegelapan itu lalu meledak langsung ke arah Tuan Pojun yang terus menerus meletus di lain sisi mata Qin Chen juga berkedip dan Qin Chen tahu betul bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk berurusan dengan Qin Mo Qin Chen merentangkan tangan kanannya dan segera pedang karat misterius muncul dan kemudian dengan sapuan pedang karat misterius itu pun menghilang Duar Cahaya pedang menyala dan cahaya pedang yang berisi darah mengerikan dari Raja Kegelapan jatuh langsung dari sembilan langit yang luas dan menyerang dengan keras ke para pasukan yang hancur di bawah Wu Ji Supreme dan Qin Chen memimpin pembunuhan ke arah Tuan Pojun begitu Tuan Pojun itu benar-benar dibiarkan menerobos maka dunia iblis akan berakhir dan seluruh alam semesta akan berada dalam bahaya para iblis tangani pasukan yang rusak ini dulu melihat ini penatua tertinggi kuno akhirnya percaya kepada Wu Ji Supreme dan Qin Chen mengingat bintang ilmu hitam dan meledakkannya dengan gila-gilaan ke arah Tuan Pojun sementara di lensisi Qin Mo juga menus dingin dan segera 7 atau 49 bola hitam muncul secara langsung sinar cahaya yang tak terpisahkan dari 49 bola hitam ini digabungkan menjadi satu menggerakkan asal mula seluruh dunia iblis dan napas jiwa iblis dari senjata sumber jiwa iblis juga melonjak pada Qin Mo dari dunia ini tiba-tiba bayangan hitam yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul seluruh hantu bayangan hitam itu terlihat kabur seolah-olah kabut telah mengembun tetapi dia mekar dengan aura yang tak terbatas dan kaya seperti dewa iblis ketika hantu hitam ini terbentuk seluruh dunia iblis dan surga bergetar hebat seolah-olah menyerah ini kata Qin Chen matanya membuka lebar-lebar bayangan ini saatlah kabur seolah-olah akan runtuh kapan saja namun hembusan napas membuat Qin Chen tiba-tiba merasakan rasa ketakut di dalam hatinya seolah-olah pemilik bayangan hantu hitam ini bisa dihancurkan hanya dengan menjentikan jarinya tidak hanya dia patirak habis dan yang lainnya juga merasakan hal yang serupa bunuh semua orang pun saat ini bergabung dan serangan-serangan besar mereka itu langsung jatuh seperti lautan luas ledakan langit teruntuh dan hampir bumi hancur serangan Qin Chen dan yang lainnya begitu sangat mengerikan seperti komet yang menghentam bumi menghentam darah raja kegelapan yang dimuntahkan oleh Tuan Po Jun dan langsung menimbulkan gelombang besar senilai ratusan juta kaki tuar di bawah dampak serangan besar ini seluruh bunuh hei runtuh dan terkoyak dalam sekejap sebelum kemudian berubah menjadi bunuh terapung yang tersapu habis dalam badai kehampaan hah, hanya kamu kata Tuan Po Jun dia marah Po Jun itu merauh marah dan dia merasakan krisisnya matanya merah darah dan seluruh tubuhnya langsung melebar bum tubuhnya itu langsung menjadi sangat membengkak tentakal-tentakal hitam yang tak terhitung jumlahnya meluncur dengan liar seluruh tubuhnya berbulu seperti hantu jahat dunia runtuh tetapi pemandangan yang mengejutkan pun terjadi terlihat tubuh Tuan Po Jun meledak ke segala arah di bawah pemboman semua orang tetapi di saat daging dan darah Tuan Po Jun itu meledak kekuatan darah raja kegelapan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun dan tubuhnya dengan kecepatan yang mengecepat yang mencengangkan mengembun kembali ini nampak penyembuhan gila-gilaan apa? pemandangan seperti itu pun langsung menunjukkan semua orang hahahaha kalian juga ingin membunuhku aku klan kegelapan secara fisik tidak terkalahkan bagaimana aku bisa mati disini dengan mudah kata Tuan Po Jun dia meraung dan boom tentakal-tentakal hitam yang tak terbatas itu menyapu dengan liar dan bergegas ke setiap sudut dunia iblis para anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan mencoba melawan tetapi mereka tidak dapat menembus tentakal-tentakal hitam ini sama sekali dan malah mereka semua dilahap dengan gila-gilaan dalam sekejap jutaan anggota klan kegelapan dari klan iblis abis langsung dimusnahkan dan ditelan brengsek wajah penatua tertih kuno dan yang lainnya langsung menjadi pucat karena jika ini terus berlanjut maka masyarakat klan iblis abisnya akan sangat menderita korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya klan kegelapan ini klan kegelapan kata Wiji Supreme dia kaget dan marah saat ini mereka seolah-olah telah kembali ke jaman kuno ratusan juta tahun yang lalu orang-orang dari klan kegelapan terlalu menakutkan dan rata-rata makhluk supreme baik-baik saja tetapi bagi yang disebut klan kerajaan kegelapan akan sangat sulit untuk bisa dibunuh nah kinchen tubuh anggota suku gelap ini sangat menakutkan akan sangat sulit untuk membunuhnya kata lelur naga hong wang dia juga berkata dengan ekspresi ketakutan bahkan sekelas lelur naga hong wang pun merasa betapa sulitnya menghadapi anggota suku kerajaan kegelapan tuan pojun ini tubuh seperti itu akan sangat sulit untuk bisa dihancurkan bahkan jika lelur naga keluar dan menyerang pada saat ini kinchen seolah-olah telah memasuki jurang pemakaman pedang tongtian lagi dan kinchen melihat banyak sekali master dari papilun pedang tongtian yang binasa di bawah serangan dari klan raja kegelapan dan kinchen juga melihat lelur pedang senior dari papilun pedang tongtian untuk bisa menekan kaisar sitian bahkan lelur pedang senior yang telah mencapai setengah langkah transcendensi dalam basis kultipasinya lelur pedang itu harus berubah menjadi tau untuk dapat menekan lawan selama ratusan juta tahun dia bahkan juga tidak dapat sepenuhnya membunuh kaisar sitian meskipun juga ada alasan invasi pasukan klan kegelapan kerajaan dan pasukan klan iblis lainnya pada saat itu namun hal itu juga menggambarkan teror dari klan kerajaan kegelapan ini adalah eksistensi yang bahkan ahli teratas setengah langkah transcendensi pun tidak dapat dengan mudah membunuhnya saat ini setelah tuan pojun benar-benar menerobos tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa mengalahkannya ataupun menghukumannya sialan berhana supreme jangan ragu aktifkan formasi penyegal iblis melihat tuan pojun melahap semua anggota kerajaan kegelapan yang cepat yang tidak bermolar penatwa tertinggi pun segera meraung kepada patriak abis oleh karena itu tidak ada keraguan lagi buka formasi penyegal iblis kata patriak abis gerhana supreme dia juga meraung marah dan dia berteriak buka formasi penyegal iblis saat berikutnya boom 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 di seluruh dunia klan iblis abis cahaya iblis gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap cahaya iblis itu melonjak ke langit dan berubah menjadi sebuah formasi yang luar biasa dalam sekejap daus surgawi dari seluruh klan iblis abis terpicu dan cahaya iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dalam sekejap iblis yang mengepul berkumpul dan berubah menjadi awan gelap menutupi dunia ini dalam sekejap kincen dan yang lainnya merasakan tubuh mereka tiba-tiba tenggelam seolah-olah terjebak di dalam rawa dan menjadi sulit untuk menggerakkan tubuh mereka pada saat ini kincen juga mendongak ke langit dan lalu melihat bahwa seluruh langit klan iblis abis telah diselimuti kegelapan yang sangat menakutkan itu menutupi langit dan matahari seolah-olah akhir dunia akan tiba tuan ini formasi penyegal iblis hati-hati kata Lodok Dhabis dia berkata dengan kaget formasi ini adalah formasi teratas dari klan iblis abis kami dan juga merupakan formasi pelindung tanah leluhur iblis abis kami ini adalah formasi tingkat supreme puncak setelah digunakan itu mungkin akan menjadi formasi tingkat supreme puncak bahkan para master tingkat tinggi pun tidak akan bisa keluar dengan mudah kata Lodok Dhabis dia menjelaskan dan tampak bugup ini juga merupakan sumber kepercayaan dari klan iblis abis di wilayah suku klan iblis abis seekor naga harus digulung dan seekor harimau harus berbaring formasi supreme puncak kata kincen dia mendongak dan ekspresinya berubah tidak heran kincen merasakan tekanan yang begitu besar bahkan ahli supreme puncak akhir pun tidak akan dapat yang mudah keluar dari formasi besar ini wah ini merupakan masalah kata wiji supreme dia tidak jauh dari sana dia juga berubah warna jika dia berada di masa kejayaannya dia mungkin masih bisa keluar dari formasi supreme puncak ini tapi sekarang tiba-tiba hati wiji supreme tenggelam sementara di sisi lainnya boom tuan pojun mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah pada saat ini bahkan seseorang sekuat dirinya pun bahkan merasakan penindasan yang sangat kuat di bawah formasi besar ini sementara penatua tertinggi kuno nampak dirinya berdiri dengan bangga di langit dan berkata dengan dingin pojun ayo kita tangkap dia tanpa ampun dirinya memiliki sosok yang agung seperti dewa dia tinggi di atas langit dan memiliki dada yang membusung membuat masalah di wilayah klan iblis abisnya apakah menurut anda klan iblis abisnya yang telah ada di alam semesta ini selama ratusan juta tahun adalah seorang pegetarian penatua tertinggi kuno itu nampak terus berkata dengan bangga heh hanya dengan formasi ini apakah kamu ingin menghentikanku kata tuan pojun jejak keganasan melintas di mata tuan pojun dan dia tiba-tiba meraung dengan marah segera boom tentakel-tentakel di seluruh langit meledak dan itu dengan liar menangkap anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya di wilayah klan iblis abis dia akan terus melahapnya duar langit dipenuhi dengan serangan yang mengejutkan masing-masing tentakel-tentakel hitam mencoba menembus formasi puncak penyegelan iblis untuk menangkap dan melahap anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya tetapi di dunia ini rune yang menakutkan muncul satu demi satu rune ini mekar dengan cahaya pelangi yang menakutkan setiap rune sebesar bintang ada pola daun menakjubkan yang mengalir di dalamnya mengembangkan prinsip tertinggi dari cara surgawi kelam iblis seolah-olah dari jaman kuno seperti kelahiran tentakel pokjun di langit semuanya terhalang dari dunia luar duar tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya itu nampak dicegat oleh rune kuno dalam formasi ini sial aku tidak percaya kata tuan pokjun dia berteriak dan marah dan duar dari tentakel hitamnya darah raja kegelapan naik dan berkumpul dalam sekejap beberapa kecepatan tentakel yang tak terhitung jumlahnya itu meningkat 10 kali lipat dalam sekejap sementara yang lain melambat beberapa kali lipat dalam sekejap membentuk aliran waktu yang aneh tentakel-tentakel padat di langit itu tampak bergerak perlahan lalu kemudian cepat dan dalam sekejap mereka mengenai formasi cahaya di depannya saya kemudian melihat cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala pada formasi penyegelan iblis dan sinar cahaya bersinar dengan ganas tentakel di seluruh langit itu turun satu demi satu itu tidak turun secara sekaligus tetapi dengan kecepatan dengan sudut yang aneh membentang ke bawah tak berujung bentuk ini telah menjadi aturan rahasia khusus suara mendengung pada akhirnya tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya itu mendarat di suatu titik di dalam formasi dalam sekejap klik untuk sesaat semua orang sepertinya mendengar semacam suara retakan yang halus formasi penyegel iblis itu nampak bergetar hebat Rune kunoi juga bergetar berkedip-kedip dalam terang dan gelap itu bergetar hebat seperti sebuah duri di dalam hitam cahaya seolah-olah hendak ditempus semua orang dari klan iblis abis pun bersiap akan mengambil tindakan karena mereka tidak bisa membiarkan tuan pojun itu menerbos formasi penatua tertinggi kuno saat ini juga mengubah warnanya dan dia berteriak dan keras boom dia mengumpulkan asal mula iblis abis dengan kedua tangannya langsung mendarat dan berkumpul ke dalam formasi di atas formasi cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala dan menjadi sangat dalam pada saat yang sama antara langit dan bumi nyanyian-nyanyian klan iblis abis bangkit di seluruh tanah leluhur klan iblis abis para anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya duduk bersilah terlihat mereka semua mengaktifkan asal usul di tubuh mereka dan asal usulnya dengan cepat naik ke langit lalu kemudian terintegrasi ke dalam formasi besar di langit boom seketika formasi itu pun meledak dengan cahaya menyilaukan sebelum kemudian stabil selain itu karakter kuno dari jimat ajib ditampilkan satu persatu dan tiba-tiba ditekan tentakel-tentakel yang dilepaskan oleh Tuan Pojun yang tak terhitung jumlahnya itu meledak seketika dan berlumuran darah ah sial kata Tuan Pojun dia berteriak matanya merah darah formasi penyegelan iblis ini terlalu lah kuat meskipun lebih kuat darinya tetapi itu tidak dapat dipatahkan pada saat ini penatwa tertinggi kuno di langit juga menghelan napas lega ini terlalu menegangkan formasi penyegel iblis hampir hancur sebelumnya untungnya mereka mengambil tindakan tepat waktu untuk menghentikan pasukan yang hancur darah raja kegelapan dari klan kegelapan terlalu menakutkan tekan orang ini teriak penatwa tertinggi kuno seraya menatap ke bawah dan berteriak Tuan Pojun tidak bisa dibiarkan terus bertindak sembarangan seperti itu pada saat yang sama dirinya juga melihat ke arah patriak abis gerhana supreme lalu berkata gerhana supreme awasi wujis supreme dan anak dari keluarga kerajaan kegelapan lainnya itu kata penatwa tertinggi kuno sekarang formasi penyegel iblis telah terbuka dirinya dapat menekan Tuan Pojun tanpa bantuan dari wujis supreme dan kinchen sebaliknya dirinya harus khawatir kepada wujis supreme dan kinchen yang mungkin saja akan melakukan sesuatu secara diam-diam karena mereka saat ini berada di dalam formasi yah baik penatwa tertinggi kuno kata patriak abis gerhana supreme matanya tajam dan dia diam-diam mendekati wujis supreme dan kinchen dia mengunci aura pada mereka berdua berdengung saat ini dalam keampaan beberapa karakter kuno gelap yang dikendalikan oleh nyamkar dengan cahaya dalam sekejap itu tergantung di keampaan di atas kepala wujis supreme dan kinchen dan terus-menerus beredar nah kita dalam masalah sekarang apakah kamu punya ide kata wujis supreme dia menus dingin matanya tajam kinchen tampak tidak bergerak tunggu saja sebentar mendengar itu wujis supreme memandang kinchen dengan bingung sampai kapan apa yang kita tunggu pikiran kinchen saat ini sangat tenang semakin sering hal ini terjadi dia menjadi semakin tenang pada saat ini sebagian besar energi klan iblis abis terfokus kepada tuan pokjun dan mereka tidak memperhatikan mereka berdua sama sekali karena dia sangat rendah hati sebelumnya dan kinchen juga tahu bahwa hanya dengan cara inilah dia bisa mendapat kesempatan jika dirinya telah mengungkap identitas dan kekuatannya sejak awal dan sepenuhnya menyerang kinmo maka target dari penatua tertinggi kuno dan yang lainnya kemungkinan besar akan dipindahkan kepadanya dibandingkan dengan pokjun dari klan raja kegelapan dia juga merupakan musuh paling kuat dari klan iblis dan jika formasi penyegelan iblis sebelumnya ditunjukkan padanya maka kinchen tidak akan dapat menjamin bahwa dirinya akan mampu menahannya tunggu masih punya peluang karena ada tuan pokjun yang berdiri di depannya kinchen secara alami bisa lebih sabar dan terus memanfaatkan peluang pada saat ini kinchen sedang menunggu kesempatan lain kesempatan untuk melawan lakukan saat kinchen tidak aktif penatua tertinggi kuno nampak dikejauhan meraung dengan marah lagi berdengung formasi besar itu terus-menerus berputar bergemuruh dan hancur dalam sekejap setiap jimat ajib kuno bermekaran dengan cahaya seperti ratusan juta bintang menekan tubuh tuan pokjun selamat menikmati